Intro Welcome Selamat datang Di pembelajaran Paket program aplikasi 2 Sebelum nonton Yuk subscribe Dan tekan tombol lonceng ya Agar kalian bisa terus mengikuti Video-video seru kami Selanjutnya Kali ini Topik pembelajaran kita Ialah Filter dan pencetakan Dalam Excel Tujuan pembelajaran Agar kalian mampu Melakukan filter data Excel Sesuai kebutuhan Dan Agar kalian mampu Melakukan pencetakan dokumen Excel Secara dinamis Video ini Menggunakan modul praktikum 10 Yang bisa di download dari e-learning estemic logika Now let's get started Filter Filter Fungsinya Menyaring data Untuk ditampilkan Sesuai kriteria tertentu Filter Defaultnya Case insensitive Artinya Untuk data tipe text Tidak masalah Huruf besar Atau huruf kecil Pada filter text Juga bisa digunakan Wildcard characters Ayo Apa itu wildcard characters? Wildcard characters itu istilah umum loh Dalam komputer Jadi wildcard characters terdiri atas tiga Pertama Question mark Question mark Mewakili satu karakter saja Apapun itu Kedua Asterisk Asterisk mewakili satu atau lebih karakter Apapun itu Ketiga Tilda Tilda Mewakili karakter question mark Asterisk Atau Tilda Langsung kita praktekkan filter Jadi caranya Klik tombol filter Pada Ribbon home Ataupun Ribbon data Nah Setelah diaktifkan tombol filter Maka akan muncul nih Tanda panah bawah Pada panah bawah Di judul data kita Ya Contoh satu Tampilkan semua data Yang namanya Hasan Jadi Kita Filter ke nama Klik pada Fill search Ketikan saja Hasan Seperti itu saja Tekan enter Atau klik Oke boleh Maka Hasilnya Akan tampil Nama Hasan Baik sebagai Nama depan Atau Nama belakang Atau Bahkan di tengah Seperti Nur Hasanah Contoh Dua Tampilkan Semua data Yang namanya Diawali Dengan Hasan Ya Berarti Masih ke filter Nama Tampilkan Klik pada Semua data Enter Nah Tampil hasilnya Tampil hasilnya Wild card Wild card Question mark Karena Karakternya Bebas Hurufnya Bebas Yang penting 7 Wild card Question mark Yang kita Masukkan ini Harus ada 7 1 2 2 3 4 5 6 7 Menandakan Yang tampil Hanya Record Dengan Nama Panjang karakternya 7 Dan malah ini Kencana Contoh 5 Tampilkan Semua data Yang Huruf Keduanya Dari Namanya Itu I Maka Caranya Masih Di filter Nama Nah Ini Ayo Gimana Coba Huruf Keduanya I Berarti Huruf Pertama Kan Bebas Huruf Pertama Satu Karakter Jadi Kita Pakai Question mark Kemudian I Dan Huruf Ketiga Dan Seterusnya Itu kan Bebas Kita Tidak Tau Berapa Jumlah Karakternya Dan Karakternya Juga Apapun Itu Jadi Pakai Asterisk Jadi Saya Ulangi Question mark I Asterisk Maka Yang Akan Ditampilkan Adalah Data Dengan Nama Huruf Keduanya I Tuh Intinya Huruf Keduanya I Contoh 6 Tampilkan Semua Data Yang Namanya Dimulai Dengan Abjat A Dan S Berarti Masih Di Filter Nama Kali Ini Kita Menggunakan Text Filter Lalu Disini Dipilih Begin With Nah Dimulai Dari Huruf A Seperti Ini Dan Huruf F Katanya Berarti Disini Kita Pakai Lagi Begin With F Nah Walaupun Secara Bahasa Manusia Menampilkan Nama Dengan Awalan A Dan F Bahasa Manusia Tetapi Dalam Algoritma Komputer Bahasa Komputernya Itu Menggunakan Operator Or Jangan N Karena Kalau Operator N Berarti Kedua Kriterianya Harus Terpenuhi Sedangkan Mana Ada Nama Seseorang Seorang Manusia Diawali Dengan Huruf A Sekaligus Diawali Dengan F Tidak Ada Nah Oleh karena Itu Secara Algoritmanya Justru Menggunakan Operator Or Ya Tekan Enter Atau Oke Lihat Maka yang tampil Di sini adalah Nama Mahasiswa Dengan Awalan A Ataupun F Contoh Tujuh Tampilkan Rekod Sepuluh Sampai Dengan Rekod Dua Puluh Nah Caranya Karena ini Kita tidak bergerak Lagi di Filter Nama Kita Remove Dulu ya Filter Namanya Jadi Klik Clear Filter From Nama Kemudian Kita Beralih Ke Record Yang Ditunjukkan Oleh Header Nomor Masuk Ke Number Filter Dan Between Ya Di sini Masukkan Sepuluh Kemudian Di sebelah Bawah Ini Masukkan Dua Puluh Tekan Enter Tuh Ditampilkanlah Hasil Record Sepuluh Sampai Dengan Dua Contoh Delapan Tampilkan Semua Data Yang Nilai Tugas Mandirinya Kurang Dari Delapan Puluh Dan Nilai Uasnya Lebih Dari Delapan Puluh Oke Berarti Pertama-tama Kita Clear Filter Dulu ya From No Ya Clear Filter From No Kemudian Kita Bergerak Ke Tugas Mandiri Kurang Dari 90 Berarti Number Filter Pilih Less Than Di sini Masukkan 80 Tekan Enter Kemudian Nilai Uasnya Lebih Dari 80 Berarti Masukkan Filter Uas Number Filter Pilih Lebih Dari Greater Than Ketikan 80 Tekan Enter Maka Hasilnya Hanya Satu Orang Yang Diperoleh Untuk Data Ini Yaitu Verdi Siddiq Contoh 9 Tampilkan Semua Data Yang NPM Mulai Dari 2014 05 10 12 Dan Nilai Ratanya Lebih Dari 60 Berarti Filter Yang Lain Harus Kita Clear Dulu Clear Filter From Uas Dan Juga Clear Filter From Tugas Mandiri Kemudian Kita Masuk Ke NPM Mulai Dari 2014 05 Blah Blah Berarti Number Filter Pilih Greater Than Or Equal To Ketikan Nilainya Yaitu 2015 Eh Sorry 2014 05 10 12 Tekan Enter Lalu Peratanya Klik Disini Buat Number Filter Greater Than Lebih Dari A60 70 Tekan Enter Selesai Dapat Dalam hal ini 6 Record Contoh Terakhir Tampilkan Semua data Yang nilai UTS Kurang dari 70 Dengan Berurutan Mulai dari Nilai UTS Yang Paling Besar Nah To To Smallest Ya Seperti ini Hasilnya Nah Sekarang Kita Clear Filter Seluruhnya Klik UTS Ini Clear Filter From UTS Kemudian Kita Normalkan Lagi Penyortirannya Berdasarkan Record Maka Klik Dari Filter Nomor Klik Short Smallest To Largest Kemudian Kita Akhiri Filterisasi Dengan Cara Menonaktifkan Tombol Filter Demikian Mengenai Filter Selanjutnya Pencetakan Untuk demo Pencetakan Data kita Yang Sebelumnya Telah Dilipat Gandakan Lima Kali Langkah-langkah Yang harus Diperhatikan Dan Biasanya Dijalankan Sebelum Mencetak Pertama Pack Setup Pack Setup Fungsinya Pengaturan Halaman Langsung saja Diklik Tombol Untuk Membuka Kotak Dialog Pack Setup Yang berada Di Pojok Kanan Bawah Kelompok Pack Setup Pada Ribbon Pack Layout Nah Disini Diatur Misalnya Pada Tep Pack Jenis Kertasnya Kita Mau Kertas A4 Langsung Pilih A4 Seperti Ini Yang Lainnya Boleh Dirubah Sesuai Kebutuhan Margin Kira-kira Kalau Margin Terlalu Besar Mau Dikurangi Atur Aja Left Margin Right Margin Dan Segala Macem Kemudian Header Footer Ini Kalau Kita Mau Masukkan Header Ataupun Footer Ini Sama Seperti Aplikasi Office Lainnya Ya Dan Sheet Juga Kemudian Kalau Sudah Selesai Mengatur Pengaturan Pack Setup Silahkan Klik Oke Kedua Pack Break Preview Pack Break Preview Ini Fungsinya Untuk Menyesuaikan Secara Langsung Secara Dinamis Batasan Halaman Yang Ingin Dicetak Nah Pack Break Preview Ini Diperoleh Dari Rebound View Tentu Saja Jadi Ini Dia Pack Break Preview Kita Klik Nah Terlihat Disini Pack 1 Mencetak Secara Standar Dengan Ukuran A4 Yang Tadi Kita Tentukan Itu Adalah Record Ke 1 Sampai Record Ke 44 Ya Kemudian Dan yang Terpenting Disini Kelihatan Bahwasannya Pencetakan Hanya Sampai Kolom UAS Sedangkan Kolom Rata Dan hasil Tidak Tercetak Nah Ini Bisa Dibuktikan Dengan Langsung Mencetak Jadi Kita Cetak Kita Nggak Nyetak Ke Printer Secara Fisik Jadi Kita Nyetak Ke PDF Kemudian Langsung Kita Print Misalnya Nama Apa Ini Biarkan Aja Itu Nah Terlihat Disini Pencetakannya Memang Hanya Sampai Kolom Puas Seperti Yang Kita Lihat Tadi Di Tech Preview Yaitu Jadi Kolom Sisanya Dua kolom Lagi Rata Dan Hasil Justru Nampak Secara Terpisah Pada Halaman Yang Berikutnya Nah Jika Ini Tidak Anda Injinkan Maka Bisa Kita Atur Langsung Di Pack Break Preview Tadi Jadi Disini Untuk Mengaturnya Misalnya Kita Ingin Nampak Sampai Ke Hasil Tinggal Ditarik Aja Oke Ini Saya Besarkan Tampilannya Tinggal Ditarik Aja Ini Nampak Ini Garis Putus Warna Biru Inilah Batasan Pencetakan Setiap Lembarnya Nah Ini Tinggal Ditarik Aja Terus Di Tahan Sampai Ke Ujung Sebelah Kanan Hasil Nah Seperti Ini Nah Akibatnya Memang Ketika Kita Memperlebar Secara Horizontal Daerah Pencetakan Otomatis Daerah Pencetakan Secara Vertikal Juga Semakin Lebar Nah Ini Kali Ini Sampai Record Ke 52 Oke Sekarang Kita Buktikan Lagi Kita Cetak Ke PDF Print Namanya Biar Sama Saya Timpas Saja Nah Ini Dia Hasil Pencetakannya Sudah Komplit Ya Semua Kolom Dari Nomor Sampai Ke Hasil Sudah Muat Dalam Satu Halaman Nah Nah Ini Sampai Record Ke 52 Sisanya Nyambung Lagi Nah Next Kita Pingin Pada Setiap Halaman Apabila Datanya Banyak Tetap Memiliki Table Header Jadi Ini Hanya Data Tanpa Table Header Nah Kalau Seperti itu Apa Yang Kita Lakukan Yang Kita Lakukan Adalah Balik Lagi Ke Pack Setup Tadi Ya Disini Kita Klik Print Titles Lalu Pada Tab Sheet Di Print Titles Ini Ada Fill Rows To Repeat At Top Baris Yang Mau Diulangi Di Atas Pada Setiap Lembarnya Nah Itulah Tadi Yang Kita Masukkan Untuk Table Headernya Jadi Langsung Saja Diklik Ini Tombolnya Kemudian Pilih Judulnya Seperti Ini Ya Dua Baris Satu Dan Dua Berarti Judul Dan Juga Nama Kolom Kemudian Kalau Sudah Seperti Ini Langsung Saja Oke Nah Sekarang Kita Cetak Ulang Ctrl P Oksid Penton PDF Print Lagi Lagi Kita Timpa Saja Yes Nah Sekarang Coba Perhatikan Di setiap Lembar Sudah Muncul Judul Tampel Maupun Judul Kolom Atau Table Headernya Ini Menarik Sekali Karena Informasinya Sudah Lebih Baik Nah Sekarang Misalkan Kita Menambahkan Data Lain Atau Table Lain Kita Tambahkan Di Sini Oke Misalnya Seperti Ini Nah Ini Data Lain Ini Data Lain Ini Kalau Diperhatikan Menjadi P4 Jadi Di Sebelah Data Mahasiswa Nilai Was Tadi P1 Terus P2 Dan P3 Seperti Ini P3 Yang Sedikit Kemudian Data Baru Kita P4 Tetapi Juga Ada P5 Dan P6 Kosong Yang Kosong Kosong Ini Kenapa Ikut Dicetak Otomatisasinya Jadi Ketika Kita Menambahkan Data Baru Di Sebelah Kanannya Nah Otomatisasinya Itu Secara Otomatis Nambah Dia P0 Di Bawahnya Karena Jangkauan Cetakan Yang Sebelah Kiri P1 2 Dan 3 Sampai Kebawah Nah Seperti Itu Jadi Gimana Supaya Benar-benar Hanya 5 Halaman Eh Sorry Hanya 4 Halaman P1 2 3 Dan 4 P5 Dan 6 Yang Kosong Ini Tentu Tidak Diperlukan Nah Caranya Simple Sekali Jadi Oke Saya Dedekan Lagi Viewnya Nah Pertama Tentu Saja Kita Seringkan Dulu Jadi Kita Buat Wilayah Pencetakannya Hanya sampai PX 1 2 Dan 3 Saja Seperti Ini Oke Terlihat Seperti PX 1 2 3 Selanjutnya Khusus Untuk Menambahkan Data Baru Yang Sebelah Kanan Ini Kita Tinggal Block Data Baru Tersebut Yang Akan Ikut Dicetak Setelah Kita Block Dari Kelompok PX Setup Ini Ini Ada Print Area Ini Kita Klik Kemudian Kita Klik Add To Print Area Jadi Fungsi Daripada Add To Print Area Ini Adalah Menambahkan Data Yang Kita Block Menjadi Ke Wilayah Percetakan Atau Ikut Dicetak Seperti Ini Ya Nah Jadi Ini Kelihatan PX 1 2 Dan 3 Kemudian PX 4 Kecil Ya Sebatas Atau Selebar Yang Kita Block Maka Hasilnya Bisa Kita Lihat Langsung Di Print Ya Oke Nama File Biar Aja Sama Lihat Nah Ini Tadi PX 1 Ini PX 2 Ini PX 3 Dan Inilah Dia PX 4 Tambahannya Tadi Yang ini Yang kecil Ini Tadi Ya Nah Gimana Materi Pembelajaran Kali Ini Gampang Kan Kalau Ada Pertanyaan Atau Mau Berdiskusi Komen Di Video Ini Ya Jangan Lupa Like Dan Share Video Ini Sebar Luaskan Lah Karena Ilmu Itu Dibagikan Bukan Digenggam Referensi Dasar Menggunakan Buku Ajar Excel Estemic Logika Oke That's All For Now Thank You And See You Again In The Next Video Bye